Nah ini adalah contoh memblok kamar dengan sistem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Jumpa lagi di channel pembelajaran e-learning SMK Pelita C.M.P.A Untuk kelas 12 akomodasi perhotelan Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari kompetensi tentang menerapkan penanganan check-in tamu individu Pada prinsipnya proses penerimaan tamu tiba dapat dibagi dalam 5 tingkatan yaitu bagai berikut Yang pertama adalah persiapan tamu tiba atau preparation for guest arrival Yang keduanya adalah penetapan kamar dan harga kamar Room assignment and determination of room rate Kemudian yang ketiga adalah pendaftaran atau registration Kemudian yang keempat memeriksa cara atau metode pembayaran Checking the method of payment Kemudian yang kelima adalah mengeluarkan kunci kamar dan mengantar tamu ke kamar Yaitu issuing the room key and escorting the guest Di dalam persiapan tamu tiba Ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan oleh penerima tamu sebelum tamu check-in atau preparation for guest arrival Antara lain satu membaca logbook Yang keduanya akurasi rak status kamar Menghitung kamar Kemudian memblok kamar atau blocking rooms Kemudian yang kelimanya laporan status kamar Kemudian daftar tamu yang diharapkan tiba atau expected arrival list Kemudian catatan riwayat kunjungan tamu atau guest history report Kemudian tamu-tamu yang akan tiba dengan permintaan khusus atau expected arrival with special request Kemudian daftar tamu-tamu penting atau least important guest Dan yang terakhir adalah persiapan lain untuk kedataman tamu atau other preparation for guest arrival Akurasi rak status kamar Petugas dapat memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dari room rack Seperti lokasi kamar Lokasi kamar dikenal dari nomor kamar misalkan 103 Berarti terletak di lantai 1 dan nomor kamarnya adalah 03 Kemudian nomor kamar Kemudian setiap kamar diberi nomor dan semua nomor kamar yang ada dicantumkan pada rak kamar Kemudian harga kamar atau room rate Kemudian status kamar atau room status Ini adalah contoh dari room number yang menggunakan sistem Kemudian menghitung kamar Departure menghitung kamar Misal ini ada kamar jumlah seluruh kamar hotel Misalkan 68 kamar Kemudian kamar kosong atau vacant room Ya ada 40 kamar Kemudian kamar yang akan check out atau departure Ya misalkan 14 kamar Kemudian kamar yang akan tiba atau expected arrival Ini 50 kamar Jadi di dalam penghitungnya Misalkan kamar kosongnya 40 Kemudian kamar yang akan check out Ini 14 kamar Jadi jumlahnya 54 Kemudian kamar akan tiba Ini totalnya 50 Jadi sisanya adalah 4 kamar Jadi yang 4 kamar inilah yang nanti akan dijual kepada tamu Yang datang ke hotel tanpa proses reservasi Memblok kamar secara manual Yaitu kegiatan memblok kamar dilakukan dengan cara Ini ada 3 langkah Yang pertama menjelidikan blocking card pada rak kamar Sesuai dengan nomor kamar yang dipesan Mencantumkan nomor kamar yang diblok pada slip pemesanan kamar Pada buku harian dan atau daftar tamu yang diharapkan tiba Kemudian blocking card sebaiknya dibuat dari karton manila Dengan ukuran cukup untuk diselipkan pada rak kamar Pada blocking card dicantumkan nomor kamar Nama tamu atau nama rombongan perusahaan dan tanggal kedatangannya Nah ini adalah contoh memblok kamar dengan sistem Di sini ada nama tamu Kemudian ini ada nomor kamarnya Di sini ada Date check in Sama departure date nya Nanti pada setelah kita belajar Tentang teorinya Nanti setelah materi ini Saya akan memberikan materi tentang cara memblok kamar dengan menggunakan room booking sistem Laporan status kamar Laporan status kamar dapat dideskripsikan sebagai berikut Vacant atau clean artinya adalah kamar yang kosong Kemudian telah dibersihkan dan dipersiapkan Kamar ini dinyatakan telah siap dijual bagi tamu-tamu yang akan menginap atau belum dipesan Kemudian vacant dirty Kamar yang kosong dan belum dibersihkan Biasanya untuk mempersiapkan kamar tersebut Housekeeping membutuhkan waktu sekitar 30 menit Kamar dengan status vacant dirty biasanya di pre-alokasikan untuk tamu walk-in Yang akan datang di penghujung hari atau pada malam hari Kemudian beberapa istilah untuk status kamar vacant dirty adalah On charge room atau check out room Kemudian occupied atau stay on room Kemudian kamar-kamar yang masih dihuni oleh tamu Departure room sering juga disebut dengan expected departure room Yaitu kamar-kamar yang masih dihuni oleh tamu Dan direncanakan akan berangkat pada hari itu Kamar ini juga dapat diperuntukkan bagi tamu-tamu yang tiba di penghujung hari Baik dengan reservasi ataupun walk-in gas Kemudian out of order room Yaitu kamar-kamar yang tidak dapat digunakan atau dijual Dikarenakan tusak atau harus ditata ulang sesuai keinginan manajemen Kemudian block room Kamar-kamar yang dipersiapkan bagi tamu-tamu yang telah melakukan reservasi Dan akan tiba pada hari itu Kamar-kamar ini biasanya dipersiapkan untuk tamu-tamu Dengan alasan yang spesifik VIP atau tours and travel Nah ini adalah contoh laporan status kamar Yang menggunakan sistem Daftar tamu akan tiba Expected arrival list adalah daftar yang menyajikan informasi tentang tamu yang diharapkan tiba pada hari tertentu Dimana daftar ini dapat disajikan secara kompoitorisasi atau secara manual Keduanya memiliki informasi yang sama Dengan memeriksa expected arrival list Maka petugas penerima tamu atau penyelia penerima tamu dapat mempersiapkan hal-hal sebagai berikut Satu, seluruh kamar untuk tamu-tamu yang memiliki reservasi dan diharapkan akan tiba pada hari itu Yang keduanya adalah nomor-nomor kamar yang dapat dijual untuk tamu tanpa reservasi atau walk-in gas Nah ini adalah contoh Case history record Tamu-tamu yang akan tiba dengan permintaan khusus atau special request Yaitu tamu yang akan membawa bayi Biasanya ia meminta disiapkan baby coat Bak mandi anak Ranjang bayi Berikut takum powder Hal ini harus diinformasikan kepada housekeeping agar dapat disiapkan Kemudian tamu orang tua yang tidak dapat mandi di bathtub atau shower Biasanya minta disiapkan water scoop atau gayung Kemudian tamu yang sedang dalam masa penyembuhan Biasanya minta disiapkan menu makanan khusus Daftar tamu-tamu penting Daftar tamu-tamu penting terdiri dari beberapa jenis Yaitu beberapa macam Yang pertama ada VIP Very important person Contohnya frequent stay guest Celebrity Tamu yang menempatkan kamar yang mahal Tamu-tamu yang perlu mendapatkan layanan keamanan yang lebih Para eksekutif hotel dan lain-lain Kemudian yang keduanya adalah CIP Commercially important person Contohnya para eksekutif perusahaan besar dan pemegang saham Para jurnalis dari media perhotelan dan perjalanan Pimpinan agent dan biro perjalanan Staff perusahaan perjalanan Dan tamu-tamu yang dapat memberikan peluang bisnis bagi hotel Kemudian spot Special attention guest Contohnya tamu-tamu yang memerlukan perhatian ekstra Seperti tamu dengan tongkat guest with handicap Orang-orang cacat atau physical defect Tamu orang tua atau elderly people Tamu sakit ill guest Tamu tinggal lama atau long staying guest Wanita yang melakukan perjalanan sendiri atau woman traveling alone Wanita hamil atau pregnant woman Serta tamu yang membawa bayi atau guest with baby dan lain-lain Sedangkan persiapan lain untuk kedatangan tamu Yang perlu dilakukan untuk kelancaran tugas menerima kedatangan tamu Atau adult preparation for guest arrival adalah Satu persiapan dokumen registrasi Khususnya untuk pra-registrasi di saat kedatangan tamu akan ramai Kemudian persiapan kunci-kunci kamar dan informasi Ketiga memeriksa surat-surat untuk tamu yang belum tiba Dan keempat menyiapkan alat-alat tulis dan kelengkapan lain yang selalu diperlukan dalam proses penanganan penerimaan tamu Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk mata pelajaran front office kelas 12 Akomodasi perhotelan Terima kasih atas perhatiannya Selamat belajar Tetap semangat Jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua